Pemerintah telah mewacanakan pemberlakuan aturan sanksi buat para penunggah kiwaran BPJS Kesehatan. Hal itu akibat defisit yang diperkirakan hingga Rp23 triliun di tahun 2019. Bagi para penunggah kiwaran BPJS Kesehatan, mesti bersiap tidak mendapat layanan publik seperti isin mendirikan bangunan, surat isin mengemudi, sertifikat tanah, pasport, dan surat tanda nomor kendaraan. Wacana pemberlakuan sanksi tersebut akhirnya mengundang sorotan dari berbagai pihak, diantaranya dilontarkan dosen Fakultas Hukum Universitas Bosoa Makassar, Dr. Ruslan. Ia menilai langkah penjatuhan sanksi ini tidak benar dan cacat hukum. Pelayanan kesehatan itu adalah hak dasar bagi pemerintah untuk memberikan jalan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk diberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jika sanksi yang diberikan kepada pihak yang menunggah kiwaran BPJS, maka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh BPJS. Tidak boleh disamakan dengan layanan publik. Beberapa waktu sebelumnya, mantan Menteri PM Kapuan Maharani menjelaskan, pemerintah mewacanakan aturan tentang penunggakan iuran BPJS kesehatan tak bisa mendapatkan layanan publik. Peserta BPJS kesehatan patuh membayar iuran. Sedangkan anggota ombudsman, Saragi, menyatakan, sebagaimana diwacanakan tidak memiliki landasan juridis dan bisa berpotensi menimbulkan malah administrasi. Bahkan tidak tertuang dalam undang-undang BPJS kesehatan. Sementara BP no. 86 tahun 2013 hanya mengatur tentang pendaftaran dan pemberian data. Menurut pelayanan publik lain juga merupakan hak konstitusional warga. Maka diperkirakan pemberian sanksi akan mencederai hak tersebut kepada masyarakat. Kata Alam Syah, iuran BPJS kesehatan bukan seperti pajak yang bisa tidak membayar dikenakan sanksi. Ia pun menyarankan agar pemerintah mengubah skema sanksi bagi penunggah kiuran BPJS kesehatan.